Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, menargetkan kemenangan pada Pilpres untuk pasangan Capres, Cawapres, Joko Widodo, Kiai Haji, Maruf Amin, dan kemenangan pada Pilek nanti. Guna meraih kejayaan di dua event demokrasi itu, PDIP mengerahkan kaum milenialnya di bawah komando organisasi sayapnya, Taruna Merah Putih. Pengerahan kaum milenial ini juga dilakukan di Kalsel. Lebih dari seribu milenial di Banua dikumpulkan di kegiatan bertajuk Pemuda Banua Bersatu untuk Indonesia Maju. Di salah satu hotel di Banjarmasin Sabtu lalu dengan dihadiri sekjen DPP Taruna Merah Putih, Restu Hapsari. Menurut Restu, kaum milenial yang dikumpulkan ini untuk dikerahkan berkampanye door-to-door. Selain Kalsel, menurut Restu ada beberapa titik lainnya yang menjadi perhatian khusus Taruna Merah Putih, yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Tak hanya Pilpres, di pemilu 2019, PDIP juga menargetkan memenangkan pemilu legislatif untuk bisa mendudukan kadernya sebagai pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Karena buat kami, buat PDI Perjuangan, pilek dan pilpres itu adalah satu tarikan nafas. Jadi kalau pileknya bagus, pilpresnya bagus, saya kira nanti di dalam pemerintahannya Pak Jokowi tentu kemudian akan saling mensupport, saling mendukung, saling menguatkan, itu akan terjadi. Sekretaris DPD-PDIP Kalsel, Supian Syah, berharap banyak kepada Taruna Merah Putih sebagai organisasi sayap dalam upaya pemenangan Jokowi, Ma'ruf, dan PDIP pada pilek 2019, khususnya dalam mengerahkan pemilih milenial. Dengan antara Golkar dengan PDI, siapa yang dua itu yang menang? Yang jelas dua orang itu. Namun, bagi PDI, tidak ada jalan lain, wajib memenangkan Jokowi Dodo dan PDI Perjuangan. Ketua Taruna Merah Putih Kalsel, Syarif Pudin menambahkan, setelah pemantapan ini, mereka akan terus berkomunikasi dengan para milenial yang akan dikerahkan untuk kampanye door-to-door hingga jelang hari H pemilu 17 April 2019 nanti. Dari Banjarmasin, Beben dan Deden, Banuapos TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!